Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak bertambah keimanan Tema khutbah Jumat pada hari ini dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 Lima hari lagi Adalah bagaimana caranya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri Menjadi bangsa yang merdeka sesungguhnya lahir dan batin Kesyukuran Alhamdulillah Mungkin nanti akan ramai dirayakan berbagai macam perayaan pada tanggal 17 Agustus Yang mungkin dari sekarang di beberapa daerah juga mungkin sudah dilaksanakan Seremonial, upacara dan berbagai macam bentuk kegiatan mungkin juga akan dilaksanakan Namun pada sholat Jumat yang berbahagia pada hari ini Mari sama-sama kita Memupuk kembali semangat merdeka di dalam jiwa kita Untuk menjadi bangsa Yang berdiri tegak peradawannya Di hadapan bangsa-bangsa di dunia Menjadi bangsa Yang menjadi tuan rumah di negerinya sendiri Sikap optimis Dan mental positif Mari kita bangun Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tergantung pada persepsi hambanya sendiri Ada beberapa catatan yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia di sholat Jumat ini Bagaimana membangun jiwa merdeka berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia itu sendiri Yang pertama Ketuhanan yang Maha Isa Membangun jiwa bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Isa Jelas sekali konsepnya A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Siapapun Ketika dia seorang mu'min dan muslim di Indonesia ini Pondasi dasar kita adalah Kul huwallahu ahad Katakan Deklarasikan Inilah permulaan sebuah kemerdekaan Siapapun dirimu Ketika kamu tidak mampu diklarasikan ahad Hanya dia yang satu Tidak ada yang lain Lalu dilanjutkan dengan as-samadiyya Allahus-samad Dialah pusat semua kebutuhan Dan dia pula pusat semua permintaan Ketika Pernyataan kepada Allah yang Isa Dibarengi dengan sikap As-samadiyya Ahad As-samad Maka pada saat itu Kita betul-betul menjadi pribadi yang merdeka sesungguhnya Kulillahumma malikal mulk Pribadi yang menempel pada penguasa yang curang Berlindung dibalik raja yang culas Maka dia akan menjadi orang yang lemah Yang tidak mempunyai gantungan Ibarat Pribadi yang hanyut di atas sungai Ranting lemah Ranting patah pun akan dia ambil Allah tidak beranak Sehingga tidak punya keturunan Tidak diperanakan Sehingga tidak punya ayah Tidak punya kakek Tidak punya nasab Sebuah pernyataan yang harus selalu diagungkan di dalam jiwa Pribadi yang ingin merdeka sesungguhnya La ilaha illallah Tidak ada sesembahan Tidak ada yang pantas untuk lebih dicintai melebihi Allah Tidak ada yang pantas untuk ditakuti melebihi Allah Tidak ada yang lebih pantas untuk disandarkan selain Allah Dan tidak ada yang pantas untuk diharapkan selain Allah SWT Indonesia ini merdeka Semata-mata atas berkat rahmat Allah SWT Tidak banyak jenderal pada masa itu Tetapi Jenderal dalam bentuk yang pangkat dalam bintang memang tidak ada Tapi jiwa bangsa Indonesia Saat itu adalah bermental jenderal pada masanya Dia berpakaian sipil Tapi jiwanya melebihi para jenderal Sehingga sang jenderal besar Sudirman berkata Ketika ditanya apa jimatnya Oleh pengawalnya Sang jenderal besar yang sakit paru-paru TBC Harus berbaju panjang dan ditandu Tapi jiwanya Adalah jiwa jenderal besar bukan pakaian yang besar Ketika ditanya jimatnya Apa? Dia selalu Menjaga wuduknya Agar bisa sholat lima waktu tepat pada waktunya Dan yang ketiga katanya jimat dia adalah Yang dipikirkan adalah selalu rakyat dan bangsanya Ini jiwa yang merdeka Budak harta Budak kekuasaan Budak jabatan Banyak pada masa itu Saya tidak yakin Apakah orang Indonesia Anda hidup bersama Nabi Muhammad SAW Apakah semuanya bakal beriman kepada Rasulullah Wallahualam Tapi kita harus bersangka Berperasangka baik Tapi di Quraish sana Banyak yang tidak percaya pada Muhammad SAW Saya tidak tahu berapa banyak pengikut pangeran dipenogoro Tapi mayoritas tidak ikut pada perjuangannya Hanya sedikit Hanya sedikit yang siap mengorbankan darah dan nyawanya Untuk setiap jengkal tanah Indonesia Sekarang Bahkan rakyatnya di Jakarta Yang 70% tanahnya sudah dikuasai oleh aseng dan asing Tidak merasa resah 40% aset Indonesia dikuasai oleh 1% aseng dan asing Tidak gelisah Ini menunjukkan Tidak ada gira di bangsa ini Ingat Ketika para pejuang ingin memerdekakan Republik Indonesia Dengan bambu yang runcing Mungkin anda akan berkata Orang-orang bodoh yang bunuh diri Bershadapan dengan senjata-senjata organik Modalnya cuma Allahu Akbar Dan bambu runcing Mustahil Tidak Jiwa-jiwa yang merdeka Punya prinsip yang berbeda Jiwa-jiwa yang Tidak akan pernah ada yang sama kualitasnya dengan Allah Dan tidak akan pernah ada yang setara ciptaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfikir lepas Bagaimana mereka yasa kemustahilan menjadi kemungkinan Dan bagaimana merealisasikan Merealisasikan kemungkinan terkecil Menjadi sebuah kenyataan Merdeka dicapai Atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi lihat sekarang Tidak ada lagi prinsip di Indonesia ini Arduna min akidatina Tanah kami Bagian daripada akidah kami Pantai Utara Jawa Dari Banten Jakarta Jawa Tengah sampai Gresik Adalah basis Islam Basis Islam Sekarang Apa bisa orang Jakarta Melihat pantai gratis di Jakarta Utara Bisa Naik di atas tol sana Tapi untuk menikmati pantainya sendiri Dia tidak bisa merdeka Dirampok tanahnya Atas nama aturan Aturan yang dibuat Oleh mereka yang melacur Hanya untuk mendapatkan Sedikit dari dunia Dari kekuasaannya Hari ini Hari yang berbahagia Menjelang 17 Agustus Republik Indonesia Yang merdeka Kalau ingin menjadi lebih kuat lagi Katakan Katakan Wahai Muhammad Jangan perhalus bahasanya Katakan apa adanya Seperti yang Allah ajarkan kepadamu Ayyuhal kafirun Wahai para pengingkar-pengingkar agama Allah Wahai para pengingkar-pengingkar Ketuhanan yang ma'esa Katakan kepada mereka La'abudu ma'ta'abudun Kami tidak akan menyembah Objek yang sama Dengan sesembahan Anda Wala'antum Abiduna ma'abud Wala'ana'abidum ma'abattum Kami juga tidak akan menyembah Dengan cara bagaimana Kamu menyembah Jadi kita punya dua perbedaan Manda dasar Dalam peribadatan Objek kita berbeda Cara kita pun Berbeda Baru bicara Toleransi Lakum dinukum Waliyadin Tapi tafsir Liberalisme Indonesia saat ini Biangkerok Persoalan politik di Indonesia Sampai biangkerok Persoalan ekonomi dan hukum di Indonesia adalah Demokrasi liberal Tidak ada lagi ketuhanan yang ma'esa Keuangan yang ma'a kuasa Bukan kemanusiaan yang adil dan beradab Tapi hak asasi manusia Internasional yang menjadi pegangan Sehingga tafsir-tafsir hukum Tafsir-tafsir tindakan dan perilaku Keluar sudah dari norma kemanusiaan Yang adil dan beradab Manusia yang adil dan beradab Jelas sekali di dalam Al-Quran Dan sesungguhnya kami telah Memuliakan anak-anak Adam Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna Di atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan Lesbianisme Gay Bisex Transgender Bahkan sekarang Ada lagi yang namanya interseks Minta diakui bahwa dia sudah bersuamikan ular Atau beristrikan kuda Di tengah arus hak asasi manusia internasional pada saat ini Yang dipaksakan Untuk negeri yang telah menerima demokrasi liberal Merdekalah bangsaku Demokrasi kita Tidak bertentangan dengan agama kita Demokrasi kita Dibuat oleh para pendiri-pendiri bangsa Yang arif dan bijaksana Hanya orang-orang bodoh Yang mau menerima hak asasi manusia internasional Yang dipaksakan di negeri ini Saudara-saudara Tapi Miris juga memang Di Purwakarta Ketuhanan yang maesah ditafsirkan bermacam-macam Sehingga Sunda Wiwitan Dengan membuat patung-patung Mungkin akan membuat seribu patung Walau dia mengaku muslim Kemanusian yang adil dan beradab di Jakarta Etika gubernur Cara berbicaranya Bahkan sampai umat islamnya Antara doanya dengan perbuatannya dalam memilih pemimpin Sudah berseberangan karena demokrasi liberal Dan bodohnya lagi Kenapa orang keluarga muslim Memasukkan demokrasi liberal ke dalam rumah tangganya Demokrasi itu sistem politik Rumah keluarga ini punya Sistemnya sendiri di dalam islam Bahkan dalam urusan Konflik rumah tangga Bukan demokrasi yang kita gunakan Para lawyer Para lawyer saya sarankan Jangan campuri urusan rumah tangga Kalau sedang berkonflik Bukan anda yang ditunjuk oleh Al-Quran Untuk menyelesaikan masalah Lawyer nanti masuk Kalau sudah kaitannya kepada konflik warisan misalnya Gono gini Tapi dalam urusan keluarga Berkomunikasi bukan anda yang ditugaskan Allah SWT Lepaskan baju Lawyermu Yang dianjurkan di dalam agama adalah Panggillah utusan dari pihak keluarga laki-laki yang bijaksana Hakaman min ahlihi Panggil orang bijak dari keluarga perempuan Keduanya harus punya satu prinsip yang sama Bukan memenangkan keluarganya Tapi Kalau kedua utusan bijaksana ini menghendaki kebaikan Allah akan turunkan malaikat rahmatnya Sehingga turunlah hattaufiq Allah Bertemulah keinginan mereka Dengan kehendak Allah SWT Sehingga kelop kembali lagi dengan baik Tapi Kalau masing-masing punya Pembela hukumnya Maka dia akan melihat kebenaran Dari sisi kliennya Susah tercapai yang namanya Islah Saya ingin kembali Demokrasi liberal Yang sekarang sedang berjalan Betul-betul memisahkan umat Islam dari agamanya Dia berdoa setiap hari Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin Ya Allah kumohon kepadamu Hari ini Dengan selamat dalam beragama Agamanya dulu yang difikirkan Kepentingan agamanya dulu yang didahulukan Bukan dirinya Bukan jabatannya Bukan posisi politiknya Bukan kelompoknya Tetapi Agamanya Agamanya dulu Saudara-saudara Pilkada dalam sudut pandang Fikih siasa syariah Adalah masalah syariat Yang tidak bisa dipisahkan Memilih pemimpin di dalam Islam Adalah bagian daripada jihad Fisabilillah Anda perhatikan Rasulullah s.a.w. Wafat pada hari Senin pagi Dimakamkan selasa malam Kenapa terjadi penundaan? Bukankah Rasulullah s.a.w. Yang pesankan kepada kita Untuk mempercepat penguburan kematian Karena ada masalah kepemimpinan politik Yang saat itu belum selesai Sehingga kehadiran jasad Rasulullah s.a.w. Difatwakan pada saat itu oleh para sahabat Sama dengan kehadiran waktu hidupnya Dan itu dibuktikan oleh Abu Bakar Ketika menjelang Dimakamkannya jasad Rasulullah s.a.w. Lalu diciumnya jasad Rasulullah s.a.w. Dan Abu Bakar berkata Tubuhmu ya Rasulullah Sama baiknya Dalam keadaan hidup Maupun dalam keadaan sudah Wafat saking pentingnya Kepemimpinan politik ini Bukan masalah kecil Jangan tinggalkan agamamu Jangan pisahkan agamamu Jakarta adalah warisan Fathillah Fatham Mubina Ada ideologi disini Ada darah para syuhada di perut bumi Jakarta ini Sedang cuma rahimah kumulullah Yang harus menjadi pemimpin di Indonesia Indonesia juga di Jakarta adalah Kerakyatan yang dipimpin Oleh siapa? Oleh hikmah Bukan oleh yang punya uang Bukan oleh yang populer Walau yang sedang berlangsung di Indonesia Ini menyedihkan sekali Oligarki Pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang Yang jauh dari nilai-nilai Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Tidak usah mencari siapa yang salah Semua akan berubah Kalau di masjid ini saja Kita kembali Menjadi mu'min Menjadi muslim Yang bersatu Bersatu atas nama agama kita Sesama mu'min Di dalam Al-Quran Bukan disuruh berlomba-lomba Dalam kebaikan Bukan Ayat-ayat tentang Fas tabikul khairahat Berlomba-lombalah kamu Dalam kebaikan Itu ketika dengan orang kafir Sesama muslim Kaidahnya cuma satu Wata'awanu alal birri Wattakwa Bertolong-menolonglah kamu Dalam urusan apa? Albiru Wattakwa Dalam kebaikan dan Ketakwaan Wala ta'awanu alal ismi Waluduan Jangan tolong-menolong Dalam urusan dosa dan Permusuhan Mu'at Islam sebagai penduduk mayoritas Harus buktikan kualitasnya Sesuai dengan kuantitasnya Agar kita menjadi bangsa Yang sungguh-sungguh merdeka Dan berdiri tegak di Muka bumi ini sebagai bangsa yang besar Dan Indonesia sudah Pernah Dan insya Allah selamanya akan bisa seperti itu Jika kita optimis Jika kita bersatu Dan jika kita Berlomba-lomba dalam Kebajikan Barakallah liwalikum filquranil karim Wa nafani wa iyaakum bima fihi min al-ayat Wa zikri al-hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa al-ghafurur rahim Alhamdulillahil karim Alhamdulillahil karim Al-Rahman Al-Lama al-Quran Khalaqal insan Al-Lama ul-bayan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Insya Allah selantiasa Indonesia menjadi bangsa yang besar Dan memiliki kemerdekaannya Jika kerakyatan Indonesia ini dipimpin oleh hikmah Pemimpin yang berhikmah Yang berhikmah artinya Yang bermanfaat ilmunya Dan diimplementasikan dalam amal salih Jadi al-hikmatu hiya Al-ilmunnafi' Wa al-amal salih Tafsir kata hikmah Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan dan perwakilan yang sekarang hilang di republik ini Bukan permusyawaratan Jauh dari perwakilan Memang kepentingan sudah cukup besar Tetapi bismillahirrahmanirrahim Jika kita optimis dan membangun kembali dengan ketulusan dan kejujuran nurani kita Untuk menjadi orang benar dengan beriman Mengerjakan yang benar dengan beramal salih Dengan mengajarkan dan mengajak pada kebenaran Dan yang terakhir Bersabar bersama kebenaran Insya Allah kita semua jadi orang yang benar Inna Allah malaykatahu yusallun ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman Wa ala sahabati ajma'in Abi Bakirin wa Umar wa Uthman wa Ali Wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in ala hum bi ihsanin ila yamhiddin Wa rahamna ma'hum bi rahmatika ya rahmar rahimin Allah muqfilil muslimina wal muslimat Wa almu'minina wal mu'minat Al-ahya minumul amwad Inna gasami unqari bu mujibu da'wat Ya qadil hajat Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami Dosa-dosa kedua orang tua kami Ya Allah Ampunkan dosa-dosa para pahlawan kami Para pendiri-pendiri bangsa ini Maafkan khilaf salah kami kepada mereka Dan maafkan pula khilaf dan salah mereka kepadamu ya Allah Ya Allah Sebagai generasi bangsa ini Kami banyak melakukan kesalahan Kami banyak melakukan kekeliruan Kalau bukan karena ampunanmu dan rahmatmu ya Allah Merugilah kami Merugilah bangsa ini Ya Allah Jika bangsa ini yang pernah merdeka Kemudian terjajah ideologinya Di masa kami Dan terjajah ekonominya Di masa kami berada Terjajah kedaulatan politiknya Di saat kami hidup Apa yang bisa kami katakan kepada Arwah para pahlawan kami Ya Allah Bangkitkan semangat kami Bangkitkan kekuatan kami Bangkitkan rasa merdeka kami Bi'izzatika ya Allah Dengan kemuliaanmu Dengan kekuasaanmu Selamatkanlah bangsa ini Dari berbagai macam bentuk kolonialisme dan penjajahan Rabbana tolamna anfusana Wa illam takfirlana wa tarhamna lanakunan namnal khasirin Allahumma inna nas'alukaridhoa kawal jannah Ya Allah berikanlah kepada kami Pemimpin-pemimpin Yang bertakwa kepadamu Pemimpin yang sayang kepada rakyatnya Jauhkan kami Dari pemimpin-pemimpin Yang tidak sayang kepada rakyatnya Ya Allah mampukan kami Mendidik generasi Dari mulai keluarga kami sendiri Kami bangun generasi yang baik Kami bangun generasi yang kuat Kami bangun generasi Indonesia ini Ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini Sehingga jadilah Indonesia menjadi Baldatun, tayyibatun, warabbun, ghafur Rabbana taqabal minna Inna ganta samyul alim Wati ba'alina inna ganta tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azaban nar Ibadah Allah Inna Allah ya'mur bil adili wal ihsan Wa ita'idhi al-kurba wa yanhani al-fahsyai wal-munkari wal-bagi Ya'idhukum la'allakum tadakkarun Fadkuru Allah na'adhi wa yadhkurukum Wa shkuru'hu ala ni'am ya'zidikum Wa ladhikurullahi akbar Wallahi ya'alamu ma'tasna'um Al-Fatul ayat ibadah Al-Fatul ayat ibadah Terima kasih.